jadi menurut kalian apakah cara marubati ini beneran ini mempunyai genetik marubati atau tetep harus di treatment guys coba deh menurut kalian gimana karena kan tadi udah saya kasih lihat nih perbandingannya mana yang saya pernah punya dulu-dulu sampai si yang punya saya sekarang ini oke guys selamat menikmati channel ini channel channel kita, channel kita semua nah oke guys di kesempatan kali ini kita bakalan unboxing channel marubatik nih waduh akhirnya kita punya channel marubatik nah disini saya sebenarnya di awal ya sebelum kita lihat kondisi ikannya gimana hasilnya gimana apa beneran batik atau enggak nah sekarang aku mau nanya sama kalian guys menurut kalian batik ini adalah treatment atau genetik nah menurut kalian gimana karena ini ikannya setelah ini kita lihat ini ikannya menurut saya pribadi batik sih ya guys ya batiknya tuh beda nanti saya tunjukin beberapa cana-cana yang pernah saya punya dulu sama cana yang baru saya punya sekarang jadi mungkin ada teman-teman pasti akan komen kayak gini oh enggak bang batik kayak gitu mah kalau masih kecil emang ada gitu tapi nanti juga hilang tapi enggak guys ini cana marubatik yang kali ini ini memang menurut saya pribadi bentuk batiknya ya itu beda sama ombyokan-ombyokan yang ada di Bali sama ombyokan-ombyokan yang pernah saya punya juga jadi kemungkinan besar apakah batik ini emang genetik memang ini genetiknya cana batik ini yang saya dapat atau bisa di treatment nah ini saya enggak tahu juga guys tapi yang pasti setelah ini kita bakalan unboxing kita bakalan kasih lihat perbedaan cana maru yang dulu beredar yang enggak batik sama cana maru batik yang saya baru beli jadi ini emang kelihatan beda banget sih menurut saya pribadi oke kalau gitu setelah ini kita akan jadi ini dia maru batiknya halo kita bakalan cek dulu kondisi ketika waktu dipastik ini perjalannya lumayan lama nih guys bentar oke disini belum kelihatan batiknya ya dan ini kebetulan disana di treatmentnya pakai air bening jadi ini videonya waktu diombyokan terima kasih selamat menikmati nah oke guys jadi itu dia videonya ketika diombyokan Jadi kalian bisa lihat ya Jadi memang hampir rata Di sana itu marunya itu ada batiknya Jadi emang Kalau menurut saya pribadi ya beda sih Jadi beda banget Yang batiknya biasa sama yang ini Sama yang temen-temennya ini Cuman ini saya gak tau karena kan Saya gak bisa sortir karena ini kan Belinya kan jauh saya belinya di Surabaya Kalau gak salah Surabaya Yaitu kita belinya di Bibit Gabus Namanya aja udah di Bibit Gabus Jadi buat kalian yang mau beli itu di tiktoknya Di tiktok shopnya Bibit Gabus Itu rancis sama-sama Saya juga Sebentar Wah ini berantakan guys Ini bentar Nah ini Saya juga nyobain Ini saya juga mau nyobain Ini ada pellet booster Ini juga dari Bibit Gabus Nah ini saya mau coba ikannya pake ini Tapi Karena disana airnya beningan Saya mau coba Kemarin-kemarin ini banyak yang bilang Bahwa saya kalau mau treatment Dorsalnya biar ada Batiknya Itu biar saya katanya suruh pake ketapang Nah ini saya mau coba pake ketapang Gak terlalu pekat Ini kebetulan ketapang produk sendiri Ini mau saya coba pake Ini saya coba buka dulu ya Masih segel nih Sebentar-bentar Saya buka dulu Oke Gak tau ini saya mau pake berapa Pokoknya saya pake agak-agak Bening lah Gak sampe pekat-pekat banget nih Bentar Nah kayaknya segini cukup deh Ini saya pake segini aja Soalnya saya gak mau terlalu pekat Jadi Gak terlalu Beginilah Apa ya Maksudnya kalau pekat Takutnya salah Terus kalau beningan juga salah Jadinya saya coba pake di tengah-tengah Nah ini kan ya Ini dia Sudah keliatan nih batiknya Harusnya ya nanti ya Ini saya aklimasi dulu Setelah ini kita bakalan cek penampakan yang Saya dapetin ini Gimana kondisinya Dan kita bakalan update mungkin 2 minggu Pokoknya gak sampe 2 minggu ya Pokoknya Kira-kira sampe keluar cabung Kita update dari hari ini Per dari hari ini Jadi mulai dari Sekarang kita ngambil Sampai keluar cabung itu Kira-kira berapa lama Nah itu nanti bakal kita update Ke temen-temen semua Oke Kalau gitu kita Tunggu ikannya aklimasi dulu Guys jadi ini hari ini Mungkin ini hari keberapa ya Hari kedua Hari kedua ikannya di rumah Baru sekarang kita bakalan update Kita bakalan cek ya Ini baru habis saya kuras nih guys Sebenernya kemarin kita update ya Tapi gara-gara Kemarin terlalu pekat Apa namanya Ketapangnya Akhirnya sekarang kita update Dan ini kebetulan Sebentar ya Saya majuin Ini kebetulan saya Beruntung banget ya Jadi Saya gak nyortir Saya ini kan mesennya Di Ini oh iya Ini buat temen-temen yang mau beli Saya belinya di Bibit Gabus Di Itu ada instagramnya Di Bibit Gabus Kalian tinggal cek aja disana Terus kebetulan Saya juga mau cobain peletnya Nah ikannya ini Bagusnya Dia ini posisinya sudah melet guys Jadi dia ini sudah mau makan pelet Dan Dia ini simet guys Lihat Rapi banget banget guys Aduh gak keliatan Oh my god Barenya rapi guys Dan ini simet kanan kiri Memangnya saya Ih Sampet kaget gitu loh Kayak Wih ya ampun Rezeki banget nih Tumben dapet Yang simet Kadang ya guys Saya kalau lagi nyortir nih Di toko-toko orang Kayak gitu kan Nyortir aja belum tentu Saya dapet simet Nah sedangkan sekarang Ini gak nyortir Apalagi datangnya ikan ini Di Bang Eka Karena aku nitipnya di Bang Eka Terus Bang Eka udah ngambil duluan Nah aku kira Bang Eka dapet yang simet Dilihat guys Kanan kiri simet Rapi bersih Sumpah ini rezeki banget guys Nah oke Sekarang kita bakalan bahas Masalah Gini nya ya Apa namanya Bate nya ya Sebentar nih Kita kasih makan dulu Ini kebetulan ikannya Emang lagi saya manja Di rumah oke Jadi emang Saya kasih makan hidup Tapi kadang-kadang Tetap masuk pellet Cuman emang lagi saya manja nih Saya kasih ulet dulu Nah ini Jadi kalau kalian Kalau bisa Kalau sebelum kasih makan tuh Dimainkan gini ya Kisah ikannya Nah ini dia guys Bentar-bentar Ngeblur Nah ini dia Ini kita masukin uletnya Nah itu dia Nah dimakan sama dia guys Nah kita bakalan cek ya Jadi batiknya beda ya guys ya Jadi memang pada dasarnya Untuk ikan-ikan yang Apa ya Yang maru-maru batik Yang biasanya saya beli Itu batiknya beda sama ini guys Nah ini kita kasih lihat dulu Batiknya yang ini gimana ya Uh uh Dia udah Gini nih guys Udah Bener-bener adaptasinya udah stabil banget sih Ini padahal baru ganti air juga sih Bentar-bentar Saya coba Biarin dia ke samping Nah ini kita bakalan lihat Bentuk batiknya Aduh bentar Bentar-bentar Bentar guys Bentar-bentar Bentar Bentar Aduh Ikannya gak bisa diem Bentar-bentar Nah itu kalau kalian perhatiin Jadi ya di bagian Aduh Bentar-bentar Kita suruh maju dulu Jadi di bagian dorsal batiknya Ini aja Dia tuh Bentuknya tuh gak kayak yang biasanya Jadi dia itu Ada kayak Jaring Eh sarang tawan Ya guys ya Orang bilang mungkin sarang tawan Bentar Kita kasih Patung dulu guys Bentar-bentar Bentar kita coba cari Shoot videonya Nah itu itu Kalau kalian lihat di bagian belakang Jadi dorsalnya tuh kayak sarang tawan gitu guys Nah itu keliatan jelas banget Nah itu guys Jelas banget guys Jadi beda Kalau yang saya Biasanya beli Yang biasa-biasanya itu Gak kayak gini deh guys Ini coba kita cariin perbandingannya ya Antara yang Sarang tawan ini Sama yang Biasa Ini saya tunjukin Gininya Apa nanya Bentar-bentar guys Ini nih Ini nih Oh kan Sarang tawan ya guys Nah ini Cuman saya gak tau sih memang ya Genetik Atau treatment Nah oke Kalau gitu kita lihat dulu perbandingannya Yang dulu-dulu pernah saya punya Sama yang baru saya beli ini Yang memang labelnya Cana Marubate Oke let's go Nah oke guys Jadi ini kalau kalian perhatiin Nah itu di bagian dorsal Jangan lihat cabungnya guys Ini adalah Ya ini buat yang baru datang Mungkin ya Ini adalah progresan-progresan kita dulu ya guys ya Jadi kita dulu memang Aktifnya itu mainnya maru gitu Cuman akhir-akhir kemarin Tahun-tahun kemarin lah Itu baru ke dwarf Nah ini kalau kalian perhatiin Di bagian dorsalnya itu Beda guys Ini gak ada sarang tawannya Ini cuman kayak Garis-garis-garis Lancip-lancip gitu Jadi gak ada sarang tawannya Nah dari sana itu saya Kepikiran Nah kira-kira Apakah maru batik ini Memang kalau yang kecil itu Harus kelihatan ada sarang tawannya Atau cuman Memang kayak garis-garis gitu doang Cuman nanti di treatment Siapa yang bisa mempertahankan Sampai Besarnya Tetap ada Apa namanya Ada batiknya gitu gak sih guys Saya tuh juga bingung sih Antara Apa namanya Sama cara maru batik ini ya Soalnya saya sendiri kan baru banget nih Terjun Jadi saya baru mau nyoba gitu Apakah bener Genetik Atau kah treatment guys Oke guys Jadi menurut kalian gimana Udah kelihatan kan Perbandingannya Jadi kalau yang ini tuh Ada gini ya guys Ada Apa namanya Sarang tawannya Di bagian ujungnya Ini kebetulan lagi Aku kasih makan Pelet tuh guys Jadi ini Satu nilai plus ya Kita beli maru Sudah mau melet Cuman sebentar Saya coba deketin lagi ya Ini barnya si Met Terus tuh guys Di bagian dorsal Keliatan kan Bener-bener kayak Sarang tawannya Jadi bener-bener mirip kayak Pihak Mas Fajar Arief Nah kayak Siapa sih namanya Gak tau aku nama Cananya dia guys Siapa Pokoknya Kayak nama-nama kerajaan gitu Nah itu guys Lihat kan Ada sarang tawannya Nah Gimana Jadi menurut kalian Apakah cana maru batik ini Beneran Ini Mempunyai genetik maru batik Atau tetep harus di treatment guys Coba deh Menurut kalian gimana Karena kan tadi Sudah saya kasih lihat nih Perbandingannya Mana yang Saya pernah punya dulu-dulu Sampai Si Yang punya saya sekarang ini Ini Maunya sih Saya kasih nama nih guys Karena spesial banget sih Saya suka Lihat barnya rapi Terus Kan kayak batik-batik gitu guys Siapa tau jadi batik Beneran nah itu kan Gimana guys Menurut kalian Coba kalian komen di bawah Kalau memang treatment Coba deh Kalian coba berbagi Treatment yang menurut kalian Harus saya coba Atau kalau emang gak ada Saya bakalan pakai Treatment-treatment Apa yang pernah saya pakai dulu Waktu saya masih main maru Gimana Saya pakai treatment lama Atau Kalian ada ide lagi Oke Kalau gitu Terima kasih buat yang udah nonton video ini Nanti kita bakalan update Secepatnya Pokoknya kapan keluar cabung Kita bakalan langsung update Oke Kalau gitu See you in the next video Bye bye Thank you guys Bye bye